Dari Hafsa Ummul Mu'minin radiyallahu anha, dari Nabi s.a.w. beliau bersabda Malam yubayyiti siyama qabla al-fajri falasiyamalah Barang siapa yang tidak berniat akan berkuasa sebelum fajar, maka ia tidak sah kuasanya I think diriwatkan Imam Limah, At-Tirmidhi dan Nasai cenderung menguatkan bahwa hadith ini mawkuf Mawkuf artinya cuma sampai kepada para sahabat Amr ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban mensohikan sebagai hadith yang marfum Dan ini tentu disebutkan oleh Imam Ahmad di nomor 287, Abu Daud 329, An-Nasai 196 dan 197 Dan Imam Tirmidhi 108, Ibn Maja 542, Ibn Khuzaimah 212 Hadith ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya niat Dalam setiap ibadah dan niat tempatnya di dalam hati Tidak membutuhkan lafad khusus Tidak membutuhkan lafad khusus Dalam madhab syafi'iyah pun Masalah usalli fordha salatil tuhur misalnya Atau nawaitu sawmagadin atau nawaitu ludu' Ini diucapkan bagi orang yang memiliki kebimbangan Dia khawatir hatinya tidak sempurna Dalam niatnya maka dia mengucapkannya Tapi ini hanya bagi orang yang bimbang Sekarang kita sayangkan sekarang disalahfahami Seakan-akan harus mengucapkan dengan lafad khusus Pada dalam madhab syafi'iyah pun sekali lagi Dikatakan kalau bagi orang yang bimbang Sebenarnya asasnya dalam hati Maksudnya memang dia dari malamnya sudah tahu Dia akan puasa besok Bahkan lebih luas daripada itu Sebagian besar ulama mengatakan untuk Ramadan Kalau dia sudah niatkan Untuk puasa sebulan Dari awal malam Ramadan Maka dianggap itu juga sah Dia mau lebih banyak pahalanya Setiap malam dia niatkan di dalam hatinya Tentu tidak ada dengan lafad khususnya Dalam riwayat Darul Qutni ditambah La siyama liman lam yafridhu minal lail Tidak sah puasa orang yang tidak berniat Sejak malam harinya Hadisnya hadis suhi diriwayatkan Darul Qutni Nomor 178 Jadi maksudnya mungkin teman-teman tanya Dulu bagaimana membedakan antara orang niat Dengan tidak niat Kalau cuma dengan hati Beda Kalau ada orang memang dasarnya dari awal Dia tidak mau puasa Cuma tidak enak sama temannya Tidak enak sama lingkungannya Ini tidak sah Kalaupun besok dia puasa Hanya karena tidak enak sama orang Tidak sah Orang kalau sudah dari awal terlintas Besok Ramadan Saya akan puasa Dalam hati terlintas begitu Saya sudah cukup bagi dia